Halo, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Aya Catur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini agak berbeda dari biasa-biasanya ya. Kalau biasanya aku ngasih tips bisnis online, rekomendasi supplier, pokoknya yang berhubungan sama cuan-cuan sama online-online. Tapi untuk hari ini, aku pengen share sama kalian sebuah 5 kebiasaan kecil nih teman-teman ya. Bukan sebuah sih ya, tapi 5 buah teman-teman ya. 5 buah kebiasaan kecil yang kalau misalkan kita lakukan rutin setiap harinya, ini bisa merubah hidup kita, bisa membuat kita sukses jauh lebih cepat banget. Nah seperti apakah itu dan apa aja sih kebiasaan-kebiasanya? Silahkan simak video ini sampai habis. Oke untuk kebiasaan yang pertama, buat jadwal nih teman-teman ya. Buat jadwal kayak gimana sih Kak? Nah biasanya nih ya kalau aku pribadi, itu aku ngebikin jadwal untuk besok hari di malam hari nih teman-teman ya. Jadi untuk malam hari ini sebelum aku tidur, itu biasanya aku nge-list dulu, besok gue mau ngapain gitu ya. Misalkan nih kalau aku pribadi nih teman-teman ya, aku bikin jadwal. Besok jam 8 aku harus mulai kerja. Jam 8, 9, 10, 2 jam, 2 jam aku bikin materi. Terus nanti jam 10 sampai dengan jam 12 aku ngafalin materi. Aku istirahat jam 12 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 4 aku rekaman nih gitu kan. Nah itu list-list seperti ini nih teman-teman ya, bisa memudahkan kita dalam mengatur waktu kita. Membuat pekerjaan kita cepat lebih awal gitu loh. Coba pikirin aja nih, misalkan kalian gak nge-jadwal pekerjaan kalian sama sekali. Pasti nanti ada 1-2 pekerjaan yang bakal tertinggal gitu kan. Yang harusnya kalian kemarin tuh harus ini, harus ini, harus itu. Ternyata tertinggal begitu aja dan terlupakan begitu aja keteteran jadinya kan ya. Lain ceritanya kalau misalkan kalian kayak ngelis dulu, kalian mau ngapa-ngapain sih gitu. Jadi waktu kalian tuh gak akan terbuang percuma gitu loh, semuanya tuh bakal berjalan sesuai dengan rencana dan juga keinginan kalian nih teman-teman ya. Gak ada waktu buat kalian berleha-leha, gak ada waktu kosong mikirin, habis ini gue mau ngapain ya tuh gak ada gitu loh. Karena kita udah ngelis, 2 jam gue bikin materi, 2 jam gue rekaman video, 2 jam, 1 jam gue istirahat. Kita tahu gitu, kita bisa memanage semuanya dan itu bisa memberikan perbedaan yang besar nih teman-teman ya daripada kita ngejalan hidup yang apa adanya. Gitu-gitu doang gitu kan ya, semuanya bener-bener jauh lebih terterinci. Kadang kita mikir gitu kan ya, Kak males banget loh kayak gitu, males banget berat banget deh kayaknya aku gak sanggup deh kalau misalkan harus ngelis kayak gitu ribet banget gitu kan ya. Kita harus mikirin juga nih teman-teman ya, bahwasannya orang sukses itu biasanya mereka adalah orang-orang yang mau melakukan sesuatu yang gak banyak orang mau lakuin gitu loh. Jadi kayak contohnya kayak ngelis ngebikin jadwal tadi gitu kan ya, gak banyak orang. Aku yakin banget, mungkin di luar sana gak banyak orang mau ngebikin jadwal keseharian mereka besok mau ngapain, mau ngapain setiap jamnya itu mungkin gak akan mau gitu teman-teman ya. Tapi itu bener-bener bisa mendongkrak diri kita untuk lebih produktif lagi, lebih efektif lagi, kita gak ngebuang waktu sia-sia. Kemudian untuk kebiasaan yang kedua, bangun pagi. Kalau bisa sih bangun jam 5 pagi nih teman-teman ya. Wah susah banget pasti Kak, iya emang susah banget sih teman-teman ya. Tapi saat kita mencoba untuk bangun pagi, kita bakal punya lebih banyak waktu daripada orang lain nih teman-teman. Jadi saat orang lain pada tidur, kalian udah mulai beraktifitas sendiri gitu loh. Tentunya ini ngebikin, kalian tuh lebih produktif aja, kalian gak ngebuang waktu sia-sia gitu kan ya. Tentunya waktu kalian untuk mengerjakan semua hal, waktu kalian untuk berpikir, waktu kalian untuk beraktifitas, jauh lebih banyak daripada kebanyakan orang. Wah Kak, susah banget, berat banget nih Kak mau bangun pagi, apalagi jam 5 gitu kan ya. Ingat nih teman-teman ya, orang sukses akan melakukan sesuatu yang gak banyak orang mau lakuin, terutama bangun pagi ini tadi nih. Kalau banyak orang gak mau bangun pagi, harusnya kalian mau bangun pagi dong ya. Kenapa? Biar kalian bisa jauh lebih cepat sukses daripada mereka gitu. Jadi saat mereka pada tidur, kalian beraktifitas. Coba kita bandingin aja nih teman-teman ya. Orang yang bangun jam 5 pagi sama orang yang bangun jam 9 pagi. Orang bangun jam 9 pagi, mereka punya waktu terbuang sebanyak 4 jam nih teman-teman ya. 4 jam waktu mereka terbuang percuma buat tidur gitu loh. Sedangkan kalian udah beraktifitas selama 4 jam. Udah mikirin ini, mikirin masa depan, mikirin itu, ngerjain tugas, ngerjain ini, ngerjain itu. Tentunya kalian bakal jauh lebih depan daripada mereka yang tidur itu tadi. Kemudian untuk kebiasaan yang ketiga, coba untuk selalu fokus teman-teman ya. Fokus dalam melakukan setiap hal. Nah untuk yang ini teman-teman, kalau misalkan kalian gak tau nih, aku mau fokus ngapain ya. Aku tuh gak punya kegiatan loh, aku tuh gak tau aku harus kayak gimana gitu kan ya. Coba cari keunikan yang ada di dalam diri kalian nih teman-teman ya. Mulai sekarang itu coba gali, apa sih yang kalian punya tapi orang lain gak ada gitu kan ya. Coba cari tau aja teman-teman ya. Mungkin banyak orang memuji kalian pintar ngomong. Atau mungkin kalian tuh pendiem, gak suka ngomong tapi kalian pintar nulis. Atau kalian pintar bercerita, atau kalian pintar nyanyi, atau pintar ini pintar itu. Coba dicari aja nih teman-teman ya. Karena bakat kita itu sebenarnya ada banget gitu teman-teman ya. Kita sebenarnya punya bakat, tapi masih terpendam gitu loh. Kita belum ngerti kita tuh sebenarnya pintar apa gitu kan ya. Biasanya untuk mencari itu, kita lihat sekeliling kita. Orang-orang itu pada memuji kita dari apanya kita gitu loh teman-teman ya. Setelah kalian sudah menemukan keunikan apa yang ada di dalam diri kalian, coba cari karir yang sesuai. Misalkan pintar ngomong, coba public speaking teman-teman ya. Bikin channel youtube, bikin ini, bikin itu. Atau mungkin kalian cantik nih teman-teman ya. Pintar gaya-gaya, kayak foto model gitu kan ya. Coba jadi influencer gitu kan ya. Semuanya tuh bisa banget kita kembangkan nih teman-teman ya. Setelah kita sudah bisa mengembangkannya, kita bisa fokus. Kita bisa fokus menekuni hal itu gitu loh. Ini bagus banget untuk mengembangkan pribadi kita atau diri kita sendiri untuk ke depannya bisa jauh lebih sukses dan cepat berkembang. Kenapa fokus aku masukin ke dalam 5 kebiasaan kecil yang bisa membuat kita jauh lebih berkembang dan juga sukses nih teman-teman ya. Karena ada beberapa orang yang sampai sekarang itu kayak gak fokus-fokus gitu loh. Mereka udah gak ada kerjaan, udah banyak banget waktu luang, gak ada kegiatan. Tapi mereka tuh kagak mikir gitu loh, apa sih sebenarnya harus aku lakuin gitu loh. Makanya bagus kalau misalkan mulai dari sekarang kalian nyari nih teman-teman ya. Keunikan yang ada di dalam diri kalian sendiri. Oke kemudian tuh kebiasaan yang keempat adalah jangan ngurusin hidup orang lain. Nah kebiasaan ini emang sepele banget tapi banyak orang yang gak nyadarin sebenarnya dia tuh kayak gitu nih teman-teman ya. Si A kayak gini, si B kayak gitu, si C parah banget ternyata kayak gitu. Daripada waktu kita terbuang percuma cuma buat ngurusin hidup-hidup mereka-mereka-mereka tadi itu, mending kita pakai waktu kita untuk ngurusin hidup kita sendiri nih teman-teman ya. Apa yang soal dari kita, kita harusnya kayak gimana, masa depan kita kayak gimana, kita harus gimana nih teman-teman ya. Mending waktu kita, kita habisin buat ngurusin diri kita, intropeksi diri gitu loh. Karena nih teman-teman ya, saat kita mencoba cuma ngurusin hidup orang lain aja, kita tuh kayak gak bakal maju-maju gitu loh. Kita cuma terpaku di situ-situ aja gitu loh. Habis waktu kita cuma ngebandingi hidup mereka sama hidup kita sendiri. Dan itu bakal ngebikin diri kita tuh kayak gak gampang puas nih teman-teman ya. Karena itu tadi, kita ngebandingi hidup kita sama dia, dia si A, si B, si C kayak gitu gitu kan ya. Jadi kalau misalkan mulai sekarang, kalian mencoba untuk fokus, ngurusin diri kalian sendiri nih teman-teman ya. Itu selain kalian bisa jauh lebih sukses di awal, itu juga bisa memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri. Kita bakal lebih mudah puas buat diri kita dan kita juga bisa punya banyak waktu buat memperbaiki hidup kita sendiri. Kemudian tuh kebiasaan kecil yang kelima adalah selalu merasa bersyukur teman-teman ya. Bersyukur aja, bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang nih teman-teman ya. Tiap bangun tidur bahkan ya, Alhamdulillah kita harus selalu bersyukur kita masih diberi nafas. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi ini, kita masih diberi itu. Karena dengan kita bersyukur, itu akan membuat diri kita tuh menjadi jauh lebih bahagia banget teman-teman ya. Dan itu akan membuat diri kita menjadi jauh lebih sukses, lebih cepat. Oke teman-teman, itu tadi 5 kebiasaan kecil yang bisa membuat kita jauh lebih sukses di awal ya. Karena pada dasarnya, kesuksesan tidak hanya diukur dari segi materi, tapi juga dari kepuasan hati, kebahagiaan diri kita juga nih teman-teman ya. Semoga 5 tips tadi bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan buat kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya di bawah ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan informasi update dari aku. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.